Halo teman-teman, selamat datang di Everymanagement channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Jadi, rel kereta api ini, dulu kenangan pak sih Habis yang naik motor dari sana, ceglungan ke Cengpu, sampe jatoh dari sini Tapi jadi jatoh gak? Enggak Kasian Kalau jatoh, kasian motornya Iya kan? Iya Iya Sendiri, berdua Berdua dulu Yang boncing, apa enggak terpenal duluan? Enggak Enggak, enggak jatoh semuanya Soalnya malam, hujan Pasti ada ngebut-ngebutan juga Ngebut-ngebutan juga Oh iya, itulah Terus abis dari sini ke sana Teman-teman jangan suka ngebut-ngebut ya Iya, itu Dan ini terkenal lama banget sih, kalau menurut saya Di sini tuh nungguin, mungkin kalau main game gitu sampai setengah jam tuh Waduh kelar Basa sih Enggak Rampur mamaan aja Mungkin kalau main Mobile Legends Satu kali menang bisa ya? Tapi ini jalannya emang lebar loh Lebar tapi bergelombang Iya maksudnya ini melebar gitu Jadi pas di jalan depan itu, itu bisa muat dua-dua Sampai dikatret Depan situ Nanti langsung Ramping lagi Jadi Jadi Hanya diperlebar untuk Ngantri Keretanya ini ya? Iya Kayaknya sih iya Soalnya rame juga Kau rame apa namanya Lama Kata-kata juga kereta cara jauh Yang lewat ya Gimana cara jauh semua sih Dari Jakarta gak sih? Jakarta, Surabaya Gini Iya Tuh Keretanya sudah lewat Kesananya Surabaya Kesananya Jakarta dong Jakarta ya? Oh iya Aku mau baca nama keretanya Cepet banget keretanya Jam segini itu apa ya nama keretanya? Sama kali Sama kali Putiara Fajar bukan sih? Pengawan Putiara Selatan Oh iya Putiara Selatan Kalau Fajar ada apa ya pak ya? Fajar utama coy Fajar utama ya Kalau gak Fajar menyingsing Fajar menyingsing Tapi ya gapapa sih Keren tapi kan juga panjang tuh Iya harusnya Harusnya namanya kan dari ujung coba ujung Itu berarti satu kecamatan Kali semua namanya Ada yang panjang loh nama kereta Argo Dwi Pangga Iya Argo Dwi Pangga Panjang banget katanya Iya Iya sih Argo Argo artinya apa sih? Gak tau Argo tuh ya harga Harga Oh hargo ya Hargo Harga Harga Argo Dwi Pangga Ini kita udah di Pasar Kutowinangun Pasar Kutowinangun Enggak Tapi gak serami perembunnya Pasarnya ini Enggak Mungkin karena gak ini ya Gak hari pasar Oh ada hari-hari tertentunya lah ya Iya Gak 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 satu blok kaya yang di perempuan doang sih lebih lebar lagi lebih memanjang gitu ya memanjang banget sepanjang jalan gitu iya ruko 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 gitu iya dari tadi sampai sekarang itu masih banyak kalau yang perempuan tadi kan pasarnya satu blok rukunya ke dalam gitu kan dan di depannya itu di depannya lagi nanti ada alfamat di alfamat itu ada yang kecuali gorengan alfamat jalan masih di jalan iya tadi favorit saya beli gorengan di situ dulu tadi apa yang enaknya tempenya tahunya bendoan ya bendoan disuruh ngapain tadi kenapa? gua suruh maju tadi liat gak tangannya sobernya kenapa? oh suruh gini gini iya 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 kayaknya untuk sekolah-sekolah di kabupaten eh bukan di kabupaten ya provinsi Jawa Tengah udah aktif ya udah aktif semua udah aktif semua full day full day gak? full day soalnya kalau di Jogja untuk konakanku sendiri baru berangkat sekitar jam 8 sampai jam 11 udah pulang itu anak tingkah ya? anak SD SD dan itu kelas 5 atau 6 gitu kelas 5 pulang jam segini iya makanya belum full day mereka tuh jadi kayak sistem di shift gitu loh sekolahnya shift-shiftan keren keren kan? iya shift-shiftan loh belum full day mereka dan orang tua mengeluh akan itu sebenarnya why? ya karena setelah pulang pelajarannya sebenarnya banyak yang harus dipelajari materinya di sekolah hanya beberapa jam aja sisanya main game sampai rumah itu berlaku untuk kepenangan saya kepenangan saya juga sama sama ya kalau tapi memang habitnya udah beda sih dulu kalau kepenangan saya kalau bangun itu kan subuh ya subuh abis subuhan main game itu sampai siang itu kepenangan saya sekarang karena subuh bangun terus mandi siap-siap berangkat sekarang saya mau berangkat aja udah berangkat semua kan berangkat aja jam juga jadi habit game-nya itu hilang secara pagi sih pagi tetep tapi? siangnya tetep jadi habit pagi game paginya hilang? hilang game siang sore malamnya tetep ya? tetep ya paling gak bergurang kalau kepanangan saya kemarin marah-marahin berapa? ya karena ke game terus pelajarannya anjlok ya kan nilainya diancem lah kamu mau masuk pesantren mana? padahal enggak berarti kan enggak kayak pesantren itu kayak sebuah hukuman gitu ya? bukan karena kalau di pesantren kan enggak ada tuh namanya jam selo iya full-time full-time 24 jam kita dipantau dipantau di pesantren kalau selo ya ngaji iya iya kan? selo ngaji hafalan jadi gak ada pikiran ibunya gak ada waktu yang akan terbuang sia-sia gitu loh bukan sebuah jadi itu anaknya takut banget iya bu terus mondok itu aduh momok dia iya jadi kayak momok juga sih ya oh gak mau, gak mau gitu kemarin bu akhirnya mau disekolahin ke sekolah olahraga gitu gimana itu? di daerah panjatan atas tuh ada sekolah yang sebenarnya sekolah negeri biasa cuman itu lebih ke olahraganya gitu loh bu karena dia anaknya bisa poli, bisa badminton jadi yaudahlah pelajaran akademik agak bawah gak apa-apa yang penting olahraganya ada gitu mau dari sekolah bingung disini sempe di bingung sempe itu apa iya bu gak ada yang pas sekarang mau masuk negeri misalnya yang favorit ya mereka tuh masih menggunakan metode yang jadul banget jaman kita-kita dulu oh iya sih bener gak? iya itu udah gak, untuk 10 tahun lagi tuh udah gak bisa dipakai sebenarnya telat, telat berangkat telat berangkat poin gak ngerjain poin karena sekarang kan sekolahnya di SD IT nih guru tuh udah gak kayak dulu lagi takut, guru tuh takut sama siswa tuh takut sekarang gitu di bukannya takut, tapi dia emang pendekatannya udah banyak kaya itu kalau kita dulu kan jaman SD atau SMP ya dulu sama guru tuh kan hormat banget ya iya karena itu guru, anak-anak itu sama guru biasa yang burunya ke anak itu sayang tapi kalau di negeri kan beda masih kaya kita dulu gitu loh, itu jelas sih ada yang dia gak suka sama anak ini karena nakal gitu terus nanti nilainya di... iya, bener itu dipandang sebelah mata gitu sama gurunya iya dan kalau kebanyakan, ini pengalaman saya sih bu kalau di negeri tuh yang disayang guru adalah yang bisa matematika yang pintar iya dari SMP yang kayak gitu kan masih-masih nyari-nyari nih iya yang gak terlalu mempedulikan akademisnya iya bu ya itu makanya pendekat saya kan langsung ya udah deh akademisnya turun gak apa-apa yang penting dia olahraganya ada gitu padahal ya anakku itu dia gak bodoh maksudnya dia pasti 10 besar pasti pasti dapat gitu 10 besar anaknya cuma kan dia udah kebawa males itu loh males apa namanya iya orang tua juga pengennya dia gak tertekan di sekolah iya sekolah kalau sekarang kan gak penting kayak gitu iya bu ya adalah akademis untuk kedepannya sebenarnya gak terlalu penting-penting apa jaman kita kan kalau ringkingnya jelek kan udah marah-marah ya orang tua marah nanti besok dia mau jadi apa gitu kan kalau sekarang kan udah baik gak jamannya gak bagus yang penting gak jelek terus punya apa yang itu di bakatnya dia apa iya itu betul itu yang harus digali itu ya bu kita sebagai orang tua tuh bakat dia tuh dimana apakah di olahragan di bahasa inggris ini di rumah pulang masih ngurusin tugas iya itu cuman di apa namanya lebih diolah ke bakatnya dia apa oh bakatnya ini ini ya ini yang di di Galeon saya nyari sekolah yang kayak gitu itu tapi di susah juga sih bu iya ada sih kayak ketanya sih ini apa di mutiara bangsa apa mutiara bangsa ya itu ya mutiara bangsa di daerah mana butuh nah mana itu ya itu di lengkong ya lengkong cuma itu mayoritas di tengah orangnya anak masih kecil kan iya sih sebenernya itu kan isinya orang-orang kaki akan mahal-mahal katanya cuman katanya disitu gak terlalu mementingkan akademik katanya slow gitu bagus ya ini salah di lengkong-lengkong banten bu iya 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 aku tau lengkong enggak tau kan saya benar-benar yang perlu di Jogja mah banyak kan kalau di Jogja yang ini yang ini kan banyak kan Al-Azhar biasanya aku masuknya iya lengkong tapi kalau sekarang sih menurut saya ya kalau apa namanya sekolah sekarang udah pengurangan yang namanya pembulian enggak enggak buli masih tetap masih tetap ada di sekolah ya karena kan enggak pernah berangkat sekolah ha 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 istri gak mau mau beli siapa gitu kalau dulu pas zaman yang saya itu dari SMP SD SMP masih banyak pembulian SMP aku ngerasain eh pembullyan tuh sampe oh iya soalnya saya yang buli dan saya korban yang dibully berarti ada tukang buli ya enggak wah jahat juga enggak 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 kalau SMP emang masih banyak masih enggak orang yang ini terus dibully udah hal sih biasa wajar-wajar gitu ya SMP kalau pembelian parah malah SD kalau saya parah malah pembelian SD padahal anak-anak kecil ya masih ya udah udah paham karena banyak yang itu dari yang jelas lingkungan lingkungan lingkungannya dia dia lingkungan orang-orang yang ini dia kayak memberi dampak buruk ke anak-anak yang lain terus SD solusinya ya suruh pindah berarti SD pindah iya orang yang tersangkannya disuruh pindah biar enggak mau memberikan dampak buruk kepada orang lain ada disuruh pindah nggak kenapa kok saya ya kan katanya tadi ada yang itu yang gue buli orang baik-baiknya sih boleh kita udah masuk di Kepumen keubatan kota sini ya kota Kepumen jadi kalau tadi kita lihat ada lampu merah itu kan kalau kita mau ke RSUD kita belu kiri ke terminal belu kiri kalau lurus kita ke Alun-Alun ke Buen nanti nanti ngelewatin Tugu Lawet Tugu Lawen yang... Tugu Lawet Lawet jadi ya? Lawet sebenarnya itu Wallet tapi entah kenapa orang Tuguen ngomongnya Lawet itu Wallet Tugu Wallet Tugu Lawet? iya tapi orang ngomongnya Tugu Lawen kok susah apa sih? iya kan Tugu Wallet gitu enak ya Tugu Lawet dan disana itu kita bakalan disibukkan dengan penempatan-penempatan tulisannya terima kasih telah menonton jangan lupa share video ini dan jangan mesen untuk nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati